Kasdam 13 Merdeka Brigjen Teni M. Lutfi Beta bersama perwakilan forum komunikasi pimpinan daerah serta pemerintah Kabupaten Minasutara menebar ribuan bibit ikan air tawar di perkebunan desa Tetei, Kabupaten Minasutara. Penebaran benih ikan air tawar menjadi salah satu upaya Teni dalam kolaborasi dengan pemerintah mewujudkan ketahanan pangan. Apalagi saat ini sejumlah wilayah di Indonesia sedang menghadapi cuaca ekstrim termasuk El Nino yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada rantai pasukan pertanian di sejumlah wilayah. Di mana hari ini fokus kita kepada pelepasan penyebaran bibit ikan, benih ikan. Ikan emas ada 2 ribu, kemudian ikan mejair 15 ribu ekor. Harapannya beberapa waktu ke depan itu bisa segera dipanen kemudian bermanfaat oleh masyarakat setempat untuk ya dalam rangka mengantisipasi dampak dari Bade El Nino ini. Mudah-mudahan di awal tahun depan Bade El Nino sudah lewat. Gerakan Nasional Ketahanan Pangan tahun 2023 ini digelar secara serentak di Indonesia. Dibuka langsung Wakil Presiden Ma'ruf Amin dari Kabupaten Bekasi. Tampak dalam video konferensi, Gerakan Nasional Ketahanan Pangan 2023 juga berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. Wakil Presiden RI didampingi Panglima Teni, Laksamana Teni Yudo Margono, Kapolri Jeneral Listio Sigit Prabowo, Menteri Pertandingan Amran Sulaiman terlihat melakukan telekonferensi bersama sejumlah daerah penyelenggara kegiatan ketahanan pangan nasional. Usai penebaran bibit benih ikan air tawar, Kodam 13 Merdeka menyerahkan bantuan kepada masyarakat secara khusus keluarga yang memiliki anak-anak stunting. Bantuan yang diberikan diharapkan bisa membantu pertumbuhan anak-anak balita yang merupakan generasi masa depan Indonesia. Yanameke Singal Kompas TV Minasa Utara, Sulawesi Utara